Dinas Pendidikan Kota Paikumbo mencatat hingga saat ini masih mengalami kekurangan puluhan guru PNS di berbagai tingkatan, baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah pertama. Jumlah kekurangan itu terdiri dari guru kelas hingga guru mata pelajaran. Kekurangan itu terus bertambah seiring adanya guru yang pensiun dengan permintaan sendiri. Jumlah kekurangan itu mencapai 40 orang yang tersebar di berbagai sekolah. Jumlah kekurangan itu diketahui setelah Kota Paikumbo mendapatkan penambahan guru dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 233 orang. Selain adanya guru pensiun, terjadinya kekurangan guru mencapai puluhan orang itu. Terjadi karena adanya jeda waktu saat pengusulan P3K dengan kondisi saat ini. Saat ini kita akan sedang berproses pemenuhan kekurangan guru melalui seleksi P3K. Pegawai pemerintah perjanjian kerja. Jadi kita sekarang bertambah guru kita sebanyak 233 melalui jalur P3K. Nah setelah ini ditempatkan nanti, kan sekarang masih proses seleksi ini. Setelah ditempatkan nanti, ya kita kekurangan 40 guru kelas SD dan guru binang studi di SMP. Karena adanya yang pensiun. Jadi jeda waktu antara kita merencanakan dan mengusulkan P3K dengan proses sekarang ini, itu membuat ada yang pensiun. Nah itulah penyebab kekurangannya. Saat ini di Kota Paikumbu jumlah guru mencapai 1.946 orang untuk tingkatan SD dan SMP. Dengan kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Paikumbu berharap ke depannya kekurangan guru PNS tersebut bisa segera terpenuhi. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Dnitv.